Meski pemerintah menetapkan cuti bersama 2018 dan meliburkan para aparatur sipil negara, namun RSUD Haji Badarudin akan tetap membuka pelayanan kesehatan bagi pasien rawat jalan. Hanya saja, pelayanan tersebut tidak dilakukan di poliklinik yang berada di Rumah Sakit Umum Maburai. Pelayanan kesehatan justru dibuka di instalasi unit gawat darurat yang berada di Rumah Sakit Lama. Pasien gawat darurat atau pasien umum pun nantinya ditangani dokter yang bertugas di IGD. Saat ditemui di ruang kerjanya, Direktur RSUD Badarudin Kasim Dr. Haji Mastur Kurniawan mengatakan, pihaknya menyiapkan dokter umum dan spesialis yang siap pelayani masyarakat selama masa cuti bersama. Bahkan, para dokter tersebut diharuskan siap sedia 24 jam ketika ada kebutuhan mendesak. Dokter-dokter yang spesialis, yang ada yang bukti, yang ada yang stand-by di sini, itu kita sudah buatkan daftar-daftar, itu sehingga dia on call semua. Sehingga mana yang dia harus ditindaklanjuti, memang harus datang dia datang. Mana yang harus diwujud, emergensi, apalagi tentang peralatan kita yang akan memenuhi, kita bisa mencoba masak kita buka. Kita penuh spesialis yang stand-by, antara lain, misalnya oksin, anak, itu, yang kita bisa stand-by. Sehingga kalau memang ada keadaan pasien darurat, dia harus datang. Tapi bukan keadaan darurat saja, kalau memang sekiranya dia langsung harus turun, turun-tun-tun juga. Sehingga on call itu kita aktifkan semua. Nah, dimanapun dokter ya di kurang, atau misalnya ada yang mutik, itu telpon ada 24 jam harus saat itu. Piat Rumah Sakit berharap, dengan tetap dilaksanakannya pelayanan ketika cuti bersama, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan maksimal. Dan pelayanan kesehatan dipastikan kembali berjalan normal saat masa cuti bersama berakhir.